Terima kasih. Saya asumsikan kamu gak akan senekat ini kalau gak punya bukti. Menurut lu, Tika beneran anak papi bukan? Masalah yang gue punya alasan buat percaya. Nolk, congratulations it's a boy. Dia tau dari mana anak kita laki-laki. Gue gak ngerti ya dari mana lu bisa tau banyak tentang keluarganya. Tapi Laura itu istri gue, hati-hati kalau ngomong. Jangan bilang kamu percaya sama dia. Dulu juga kamu ngomongnya begitu. Dan ternyata beneran kan kamu punya selingkuhan. Cuman satu kali, Sher. Sekali. Reputasi kamu sudah cacat. Ngerti? Bangsa! Pernahkah Tika mengangkat kaki kirinya? Ketika Tika. Beneran itu yang jadi banget. Apakah seorang Tika berlatih ngangkat kaki di warteg-warteg setempat? Aku emang latihan angkat kaki itu kira-kira 2 tahun lah sebelumnya. 2 tahun belum persiapan. Ini pasti ketulusan sampai sekarang. Maaf, pendalaman karakternya terlalu malam. Meta-meta. Setiap lihat kursi langsung langka. Bawahannya udah kayak eh gitu. Sampai bapaknya bilang kamu angkat kaki dari rumah ini. Ya, lagi itu diusir. Itu diusir. Tika Tika Tika, ini salah satu filmnya koernes yang berbeda generenya sama film-film yang lain. Betul. Sangat. Sangat-sangat berbeda? Banget. Biasanya kan ada yang selipan-selipan komedi. Ini selipan mah ada, tipis. Tipis banget. Porsinya sangat jauh dibawah porsi komedi biasanya. Apa sih yang nge-trigger sampai bikin film yang berbeda banget sama film-film biasanya? Pengen dibilang EJ aja. Oh, anak segin. Dibilang anak seja. Gensi. Gensi. Gensi banget nih. Gensi dong. Jangan melirik aku dengan tatapan tidak apresiatif begitu. Nggak, dia pengen join. Saya apresiasi tapi... Lagi berusaha. Jadi, awalnya tuh gara-gara stress pandemi tuh gue ngerasa stuck untuk nulis komedi. Si jujurnya. Berarti baru tahun lalu dong. Ini di shootingnya kan bulan Juni kemarin. Iya. Ini baru banget tahun lalu nih. Ini baru, baru shooting. Ini shooting persis sebelum Delta. Jadi gue beres shooting, libur ke Bali, nggak bisa balik gue. Akhirnya gue 2 bulan di Bali tuh waktu itu. Oke, balik ke ibatnya. Berawal dari pandemi. Jadi stress pandemi, kok mau nulis komedi kok mentok gitu. Akhirnya gue coba sedikit, gue taruh dulu premis komedinya. Akhirnya gue coba melanglang Buana dulu eksplor berbagai ide. Ada ide horor, ada ide action gitu. Cuman gue pikir action pandemi juga susah, eksekusinya ribet kan. Akhirnya ide yang satu ini kok kayaknya mengembangkannya kok asik gitu. Jadi akhirnya gue bikin cerita ini gitu. Pas lagi masa pandemi. Pas lagi masa pandemi. Ide nya thriller ya jatuhnya ini ya? Ya drama keluarga dengan bumbu misteri dan thriller. Gue insecure kalo ngaku-ngaku thriller. Ntar orang ngomong, hape begini doang thriller gitu. Gak yakin loh. Gak yakin loh. Jadi apa jadi lu? Drama keluarga aja. Drama keluarga. Drama keluarga. Drama keluarga. Oh berarti pas makanya masuk banget selipan sama si yang korupsi bansos itu. Karena tahun lalu itu jadinya juga ya. Iya, jadi gue tuh pengen. Disini sebenernya kayak lu tadi sempet ada koper uang itu. Jadi gue pengen orang tuh lebih. Lebih ini lagi lah sama korupsi. Maksudnya itu kasus yang kejahatan luar biasa. Tapi menurut gue kayak suka. Orang suka agak tidak sekesel kalo misalnya. Atau tidak se ngebully kalo misalnya ada kasus skandal artis. Atau ada artis yang salah ucap di sosial media. Itu kayaknya jadi orang paling hina di dunia itu. Kalo ada koruptor ya. Cepet tuh. Alis-alisnya naik-naik juga. Kayaknya. Dia nih aku maksudnya. Gue panjang. Itu akan gue inget terus. Aku bisa diangkat gitu. Iya. Jadi gue pengen orang lebih serius. Ngeliat korupsi gitu. Ngeliat korupsi tuh kejahatan yang luar biasa. Dia gitu. Oh gila. Berarti serius banget ya ini. Lumayan. Agak, agak. Ada kesulitan gak? Maksudnya kan itu pas lagi chaos banget kan. Nah kebetulan kan ceritanya memang secara kebutuhan cerita kita 90% di satu rumah itu kan. Berarti karantina sendiri. Covid lagi turun waktu itu. Sebelum dia. Iya kan turun dulu. Turun dulu kan meledak lagi. Karena aku yang rombongan situ. Quater Juni itu. Quater Juni itu. Oh lo Quater Juni itu. Quater itu. Oh iya bener gak lama. Abis kita syuting bareng bulan Januari Februari itu. Aku gak lama. Oh gitu. Gila syuting bareng tuh. Iya bener. Iya. Kita promo film yang itu aja. Belum. Film yang itu belum. Jadi film yang itu diproduceri oleh. Belum ya? Belum. Belum itu belum. Sekalian mumpung lagi ada pembahannya. Iya. Tapi gak bawa kaosnya. Gak bawa kaosnya. Ini kalo dibalik kaos project yang itu. Oh iya bener. Udah rupge nya nih. Itu belum gue sekalas. Mau car terus. Oke. Berarti karakter yang dari. Kok. Ada dua koen disini. Oh. Eh tadi tadi belum gue arus. Akhirnya syutingnya di kumpul tempat yang sama. Iya karena di rumah itu. Jadi kita kan lumayan kondusif ya. Maksudnya kita kru pemain cuman bolak balik dari hotel. Kalo lokasnya. Kalo lokasnya tiap hari begitu. Jadi gak terlalu. Worry ada. Ada. Mencampur dengan masyarakat luas. Berarti ini setnya. Kebanyakan di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu. Kebetulan villanya emang. Emang. Gede banget gitu. Kayaknya cuma dua hari ya. Di mana sih. Kalau boleh tau. Di daerah puncak. Yang tidak di villa itu. Oh yang cuma tidak di villa. Diga mendung. Diga mendung. Puncak. Puncak. Karena saya tadi udah cek. Lagi full. Puncak. Lagi full. Kalian buka tutup. Pasuk. Ntar. Ini rumah tuh disewain. Emang disewakan. Jadi kalo ntar abis nonton filmnya. Dan suka pengen. Pengen ngerasa. Pengen foto-foto. Pengen pose-pose kayak kita. Bisa. 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 Kita kasih linknya di bawah ini. Karena mampu ya sama masing-masing. Iya. Pakai kode referal aku ya. Kan 20 langsung. Karena kita berpindah ke para pemainnya ya. Silah katanya ini film pertama kamu. Bermain sama Koernas. Eh iya. Kalo sebagai sutradara ya. Kalo sebagai sutradara ya. Di daerah langsung sama orang sih. Bener bener. Baru pertama kali ini. Film ini. Gimana? Kelasannya. Gini kan saya masih mau diajak ya. Di film-film berikutnya ya. Soalnya dia kurang berkesan sebenernya. Atau gue cabut dulu aja. Nyomang. Menyenangkan. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Gak beneran-beneran. Gak ada tekanan sama sekali. Gitu. Kita bisa liat ya. Dia di raut. Kita mau panggil orang yang bisa baca raut aja. Tapi kan maksudnya. Kita tau lah Koernas udah banyak filmnya. Dia juga mungkin orang yang perfectionist. Baru 6 Menzi. 6 tuh belum banyak lah. Ini kita sebut. Kamu ngomongin film aja. Kenapa main filmnya? Aktor. Aktor. Filmnya belum banyak. Penontonnya yang banyak. Mulai. Mulai. Karena keembatan Papa Rwes sebagai produsen. Bukan gue. Saya suka coba-coba. Dikit-dikit gak papa? Jarang-jarang loh. Kak Warnas kan kedengeran yang terdengar. Orangnya perfectionist juga. Detail. Terjadi gak? Terjadi gak? Apalagi kan ini pandemi. Iya, iya, iya. Proses reading ya. Pendelaman karakternya kayak gimana? Pas lagi masa pandemi. Kalau proses reading. Proses reading sih lumayan lama ya. Sebulan lebih ya. Kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan. Betul. Kita biasanya per grup gitu. Jadi kadang-kadang gue ketemu sama pemain lain. Kadang-kadang keluarga mereka aja. Kadang-kadang gue ketemu sama siapa lagi gitu. Jadi dibagi-bagi sesuai. Hari ini mau bahasin yang mana gitu. Kalau pendalaman karakter sih gue lebih banyak. Karena kan si Tika ini imajinasi. Lahir dari imajinasinya Kak Ernest kan. Jadi lebih banyak diskusi. Diskusi harus ngobrol sama imajinasinya. Dia maunya ditampilkan seperti apa. Kira-kira nih si Tika ini mau dibawa kemana sih gitu. Karakternya kira-kira seperti apa. Terus di bawah. Nggak apa lu. Nggak apa lu. Tetap nyanggut tapi lupa apalagi. Lu nganti kita. Ya setelah remada kita akan dipanggung dengan wali ya. Masuk dong. Masuk dong. Masuk dong. Masuk dong. Oh gitu. Jadi kalau Sheila kasih tawarin sama Kak Ernest. Jawabannya sama. Kayak kemarin dia ajak. Iya boleh. Kebetulan jawabannya sehari-hari. Iya boleh. Iya boleh. Lo ngajak gue makan apa. Jawaban gue itu juga. Iya boleh. Iya boleh. Emang udah keluar gimana ya karakternya Tika. Menurut lu dibanding dengan ribuan film lu yang udah jalanin. Gila. Itu gimana gitu. Menurut gue sih lumayan challenging ya. Karena Tika kan baik banget ya orangnya. Lovable banget. Kalau kita lihat disini tuh bener-bener. Ini penonton tuh disuruh bertanya-tanya untuk. Apa. Ini Tika tuh seperti apa. Makanya kan berkasih tengah teki terus kan. Tapi kalau menurut lu ini lovable banget ya. Lovable banget. Kalau gue liat tuh kayak. Gengos banget gak sih. Kalau datang tuh menceriakan suasana banget gitu ya. Ini parah parah. Nanti juga ekspresi orang-orang dirumahnya kayak keluarganya juga pas datang. Eh Tika Tika tau. Eh 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 Tika tau. Tika tau. Tika tau. Itu kayak family tuh warm banget. Aduh kita kayak banget kan. Nyubit-nyubit-nyubit. Gunting kuku gitu kan. Aduh kumpus banget. Aduh kumpus banget. Aduh kumpus banget. Gitu ya. Kita coba liat ya. Jangan lakukan 2 hari lagi. Apakah seloveable itu. Tika di film ini. Kita liat. Komen di bawah ini. Hahaha. Ngapain. Nyari komen. Berarti menurut kamu kayak sedikit lah. Baksudnya gak bisa selaluin aja kan. Berarti tandanya dia lovable lah. Lovable. Masih harusnya tergantung ya. Gue ngejalanin ya. Lovable itu kan masalah perspektif aja ya. Kamu sendiri lovable ya. Menurut gue sendiri sih. Ya ampun lucu banget. Gak sih tadi liat tuh kayak. Biarin itu akan selalu jadi tekat-tekat. Ya. Kalo Dion. Nah. Karakternya gimana? Sama gak? Biasanya. Karakter gue disini tuh sebenernya biasa aja. Cuman RS butuh temen aja pas YouTube. Iya. Iya. Pandemi nih butuh temen. Sama-sama Cina. Gua sama dia. Iya. Karakter gue biasa. Iya. Emang karakternya. Itu keluarga Cina. Kalo kak. Kalo gue disitu. Sulit. Iya. Jatuhnya bilang emaknya tiga. Makanya pas preskone kan juga ditanya sama wartawan. Pas kita rilis. Pertama kali rilis preskone yang reme-reme itu rilis apa? Bukan rilis teaser. Rilis teaser. Tanya kenapa nih milih Morgan sama Dion. Jadi gini ini kan keluarga Cina. Siapa lagi aktornya. Emang gak ada lagi. Ya udah. Morgan sama Dion aja. Masa cukin. Ya kan. Betul. Gak boleh. Bener sih waktu ditawarin sama Ernest pun juga gue lebih ngeliatnya sinopsis ceritanya. Terus dari ide ceritanya. Terus juga keberanian Ernest juga untuk ngambil genre yang berbeda juga gitu. Kayak wah ini. Menarik nih. Menarik. Pas lagi juga kosong-kosongnya juga ya pas pandemi ya. Nganggur-nganggurnya aja. Oh yaudahlah gitu. Tapi alasan sebenarnya memang pengen tadi Dion bilang bener. Gue juga bilang kita tuh syuting kan lagi pandemi kan stressful ya. Maksudnya lu harus mikirin prokes lah. Selalu dibawa ancaman. Eh tiba-tiba pas kita swap rutin ada yang positif gimana. Kayak gitu-gitu kan. Lu lagi jadwal. Kayak tiba-tiba di datang. Iya. Tiba-tiba ada tiba-tiba misalnya PPKM yang naik level. Kayak gitu-gitu kan. Jadi selalu under constant pressure gitu. Jadi gue pengen syuting yaudah kita kayak nongkrong sama temen-temen. Gaknya ngajak Dion, ngajak Morgan. Silah sih bukan temen ya tapi gak apa-apa. Kalau gue sih kebetulan schedule-nya free aja. Gak ada yang ngajakin. Kalau mau diajak ke Ernest tuh harus lingkup pertemanan ya. Gak selalu. Kebetulan di project ini kayak pengen. Aduh males lagi stress pandemi. Kita pengen kerja kerja yang santai-santai aja. Itu maksud kode. Kode. Kalau pengalaman saya, saya kasih CV. Saya ngelamar. Tapi kasihnya udah diajak mau. Soalnya gak semua yang aku ajak main film. Itu mau. Emang ada gak mungkin? Ada yang nolak. Aku ajak. Aduh ajak tapi gak mau. Aku benar-benar. Dan menunggu. Oh merasa. Merasa ya. Yang nonton film. Ada yang nolak. Ada yang nolak. Aku nolaknya gak sama. Nolak semuanya. Dia sih nyalahin manajernya. Dia sih nyalahin manajernya. Tapi ya. Aku pengen manajernya aku. Masa aku jelasin dong. Keadaannya gimana. Aku kan masih mau main di film yang lain. Kalo gini kan mati karir gue. Aku pendendam. Soalnya aku pendendam. Kalo nolak gue. Fine. Aku tuh gak nolak kamu loh Beb. Gak susahin dia dibawah. Ini gak susahin dia nih. Ada. Berapa kali ketemu kayak gini. Masih ada dendam. Gue dari gak kepikiran sampai. Kan gue kepikiran deh. Apa gue menyakiti hati? Guys. Tenang aja. Biasa ya. Biasa ya. Biasa itu buat bahan dia. Apatris yang karirnya suram pasti begitu. Biasanya. Kita bikin film ke Cina. Ayo. Ke Cina ya. Ajak Adi Pati sama Ariska. Sequel. Sequel. Giatin Adi Pati lagi. Giatin Adi Pati lagi. Oke balik lagi ke Dion berarti. Dion kan ini pasangan sama siapa ya? Ariska berarti ya. Iya. Ariska pada saat itu tidak hamil ya. Iya. Karakternya hamil. Setelah itu dia hamil ya. Siapa nih yang hamil? Hahaha. Oh gitu. Kamu terlalu pendawan karena terlibat. Iya. Kenapa ya? Itu kok gak rata. Gue juga bingung sih. Gue tiap kali terlibat sama film-filmnya Ernest tuh kayak. Gue pas di CTS. Jadi fotografer. Terus bantuin usaha istri gue. Tiba-tiba. Usaha cake kayak gitu. Eh emang ternyata gue gak lama. Gue bikin lah usaha cake sama istri gue. Kok gini? Kok gini? Kayak gitu. Itu kan cek toko sebelah. Iya. Susah sinyal kan ada Gading sama Gisel masuk ke persidangan. Susah sinyal. Wah serem ya. Serem. Eh lu ajak lagi gue jangan kasih-kasih asesan serem ya. Apa gak gitu diramal? Jadi langsung. Apa kayak gitu lu punya istri pasangan sih. Yang bagus banget gitu. Si Eriskaya tuh ceritanya kan dia hamil. Terus ada satu adegan sama Dion. Adegan nih? Agir di kamar lagi ngobrol aja. Terus gue bilang, Eriskaya bisa gak lebih manja? Lebih kayak oh gitu kan. Kayak gini ya manja. Eh gak apa-apa. Silahkan. Terus sih saya persilahkan. Terus susah banget. Susah banget gue bilang, waduh kayaknya nih kurang mesra nih sama suami. Coba lebih mesra lagi. Coba lebih mesra lagi. Eh hamil beneran. Lucu ya. Lucu sih. Gara-gara kemesraan itu dia hamil. Iya. Dia mungkin langsung, aduh ke bawah nih praktekin ah sama suami. Sebenernya kok filmnya ke Anas? Iya ya kok bisa gitu ya? Gue baru tau nih. Saya mau gantiin nama jadi Ernest Kiyos ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke. Disordat. Disordat. Coba dipilih ya, semuanya boleh pilih ya. Film komedi atau film romantis? Komedi. Komedi. Komedi ya oke. Komedi. Dion apa? Gue juga komedi. Lebih suka komedi. Lebih apa nih ya? Kisah sedih tentang pasangan atau keluarga. Ini maksudnya film? Iya. Kisah sedih tentang. Keluarga. Keluarga juga sih. Keluarga sih ya. Keluarga ya. Tapi kan pasangan juga keluarga. Gue tuh gak tau ya gue kayak nonton La La Land gitu. Kayak gue lempeng kata temen gue. Itu percintaan lu terlalu monoton sih. Jadi lu gak relate sama film-film romans yang sedih gitu. Hubungannya terlalu lempeng-lempeng aja gitu. Bagus dong. Ya bagus sih. Tapi jadinya menikmati film-film romantis gue gak? Lu maksudnya formen kayak ingin ada belok-belok apa? Gak juga. Gak juga. Jadi saya mastiin aja. Ini tadi gak apa-apa deh. Maksudnya apa yang paling teringet banget film Emily? Family. CTS dong. CTS. 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 Gue tuh suka lupa judulnya, gue yang inget yang buta, dia nyelinap ke rumahnya. Oh, don't breathe, don't breathe, don't breathe serumpama. Itu seru-seru itu. Soh juga seru, soh klasik. Gue soh aja deh biar gampang, yuk Sheila. Lu jangan nanya gue kayak gini deh. Yaudah kita skip lagi. Gue kayaknya bulan lalu baru nonton, Last Night in Soho. Oh iya, itu bagus. Gue juga itu deh Last Night in Soho. Iya, itu yang seru yang seru yang bagus itu. Oh, Last Night in Soho ya. Gue bisa kalian jadi referensi film, guys. Yang di film dari si kan? Gak ada, ga ada, ga ada, ga ada rekomendasi. Uyuyuyuyuyuy. Next, these are the protagonist atau antagonist, Ko Enes? Gue belum pernah dapet, eh pernah dapet perang antagonist tapi kecil sih. Tapi, gue merasa, muka gue tuh ngeselin ya. Kayaknya gue memang terlahir untuk memerankan antagonist. tapi lu jadi nyaman di antagodis tuh nyaman karena gue sadar diri muka gue emang nyebelin gitu gue pernah beberapa kali kan gue lagi pertama kali pertama kali gue masuk ke radio siaran pertama radio gue disidang sama senior-senior dia bilang salah gue enggak muka lu nyebelin itu introspeksinya bagaimana tapi itu template banget ya orang gak bully orang tuh kayak enggak gue gak suka aja muka lu gimana enggak muka lu nyebelin lagimana gue ngaduh sama papa gue muka lu bikin muka gue nyebelin kita enggak mungkir enggak ngalah salah satu role pertama gue tuh antagonis jadi kayaknya gue pilih antagonis ada dulu jaman sinetron dan dulu jarang kan gak pernah lagi dapet yang antagonis abis itu apa peran lu dulu anak-anak SMA gitu wah salah tanya SMA gue gak suka muka sama Selim katanya senior role jangan-jangan antagonis sama Dion gue juga pilih antagonis sih kayak soalnya emang karena jarang dapet ya jarang dapet ya ini maksudnya breaking muka anda kayak muka baik-baik atau gimana enggak juga itu kan pilihannya kayak director dan producer tapi pengen aja gitu tapi kayak beberapa film ada tuh yang mukanya baik pokoknya ih banget ininya juga kalau kok aja baik itu jahatnya itu psycho kualitas atau kuantitas? jelas kualitas dong itu kenapa gue cuma bikin satu film setahun supaya menjaga kualitas pengennya ya kuantitasnya itu ikut ini ya dong ini pertanyaan lumayan ini ya lumayan lempar ini lumayan agak jauh banget nyebrang nih tiba-tiba ya tapi ini menjadi pertanyaan massal bubur diaduk atau tidak diaduk? tidak diaduk kayak makan muntah kayak makan muntah aku pikir itu banyak kesamaan sorry sorry you cannot sit with us gue gak gara bubur aku udah lu doang yang diaduk diantara kita berlima iya iya kalau puji dulu sih gue psikotis gue liwis itu kan makanan ya ada bumbunya ada enggak gue ngerti maksud lo gue ngerti gue ngerti maksud lo ini kan bubur kan semua topping itu merata jadi kalau lo sendok dapet semua dapet semua dan itu udah rasa sisi kiri gak ada ayamnya gak ada ayamnya kacap gue nih kacap si mie kecap mau bumbu gak gak ada kecap di satu sisi gak ada kecap lo padet gak mungkin kecap di satu sisi gak mungkin kadang ngasih kecapnya gak kaya gini cuman gini doang gak itu trainee trainee magang magang bubur itu kadang udah dicabur juga udah ada ayamnya disitu itu topping itu cuman hiasan gue pikir kita banyak kesamaan gak pernah ada komunikasi apapun terkesamaan nomor dua oke kuah atau kering maksudnya kali gitu ya goreng atau kuah atau kering kuah atau kering ya maksudnya mie ayam atau mel mie goreng mie goreng kuah atau kering tapi kalau harus memilih deh kondisinya kayak gimana dulu aku rebus ya gue jangan hanya kesilat gue dulu gue rebus yang lebih enak disering makan aja lah terakhir gue disini terus ya kalau gue karena kalau yang goreng itu mau dikasih telur susah telurnya kalau diceplok dulu kalau diaduk aneh telurnya kuah itu ketika dikasih rawit rawitnya itu kayak yang nyatu itu ngeblank ngembang gitu ya betul kayak berak lo buta betul lo mimi apa dia tetep banyak situasinya seperti apa situasinya ketika di hadapan lo cuma ada mie kuah sama mie goreng enggak sih cuacanya bener sih oke cuacanya sekarang nih cuacanya sekarang cuacanya sekarang goreng oke lagi goreng ya oke siap aduh Fidi yang sabar ya Fidi ya manis atau asin gue suka manis kalau gue suka manis konteksnya apa ini martabak 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 manis atau asin ya konteksnya di konteksnya daki 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 sama keringetnya Fidi manis sama asin ayo martabak-madu martabak manis atau asin manis sih kalau gue gue manis gue manis gak pake susu kan manisnya dari susu kan ada yang suka gorengnya kebetulan yang pandan ya emang goreng dia di bandung manda martabak kadir enak tau wisman salah nih bas martabak terima kasih ya Dion silahkan terima kasih tanggal 23 Desember di bioscom soalnya kemarin-kemarin tuh gue seringnya berdua tapi kalau gue pancing gitu bagiannya silah barusan diserobot jadi itu diserobot jadi jangan lupa ya kalau disitunya ada kayak scriptnya jangan lupa ya kan gue baca iya biasa dia nyamber disamber Dion bingung intinya mas jangan dikasih pilihan iya bener pokoknya 23 Desember di bioskop semoga bisa jadi liburan akhir tahun yang menyenangkan amin terima kasih terima kasih ya terima kasih teman-teman semuanya dadah sub indo by broth3rmax selamat menikmati